Intro Angkatan udara Amerika Serikat mulai bertindak merespons Korea Utara yang menembakkan rentetan uji coba rudal balistik. Amerika Serikat berencana mengerahkan salah satu senjata mematikan, yakni pembom strategis B-1B pada Sabtu 5 November. Senjata itu dikirim dalam latihan militer Amerika Serikat Korea Selatan, Vigiland Storm. Dikutip dari tribunews.com saat ini semenanjung Korea menegang hal ini karena Korea Utara menembakkan rentetan uji coba rudal nuklir dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memperingatkan Korea Utara. Diungkapkan serangkaian peruncuran rudal dapat menimbulkan ketegangan lebih lanjut. Namun peringatan tersebut tak dihiraukan oleh Korea Utara. Situasi yang semakin mengkhawatirkan ini bahkan mengancam keamanan jutaan warga Korea Selatan membuat Amerika Serikat mengambil langkah. Militer Amerika Serikat beserta Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin sepakat untuk meluncurkan senjata pesawat pembom strategis B-1B. Penggerahan senjata ini saat latihan gabungannya digelar di kawasan semenanjung Korea dan di kawasan Indo-Pasifik yang dimulai sejak pekan lalu. Konfirmasi senjata itu juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-suk. Menahan Korea Selatan menerangkan Amerika Serikat telah setuju untuk menggunakan aset strategisnya ke tingkat yang setara. Hal itu dilakukan dengan penyebaran konstan melalui peningkatan frekuensi dan intensitas penyebaran aset strategis di sekitar semenanjung Korea. Diketahui, peluncuran B-1B dalam latihan gabungan merupakan kali pertama yang dilakukan Amerika Serikat terhitung sejak tahun 2017. Pesawat pengebom ini memiliki muatan yang begitu besar sehingga set misinya bergeser untuk mengirimkan berbagai serangan pada musuh seperti bom yang dipandu laser, munisi, tandan, dan lain-lain. Terkait kekuatannya, B-1B sendiri memiliki radar aperture sintetis yang memungkinkannya melacak armada musuh yang bergerak. Uniknya, pesawat ini memiliki kemampuan elektronik yang dapat menipu rudal musuh. Dengan spesifikasi ini, maka tak heran apabila pembom strategis B-1B dijuluki sebagai pesawat nuklir mematikan. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!